selamat bertemu lagi teman-teman pencinta bonsai kelapa kali ini saya akan memperkenalkan tentang persemaian bahan bonkla di atas air kolam menggunakan sterofoam dikasih bolong lalu simpan di atas air kolam Insya Allah dijamin tidak ada semut dan tidak perlu diberi air secara rutin ini hasilnya seperti ini teman-teman ini belum diapakan asli sebenarnya kolam ada juga ini udah pada pecah daun asli di atas air kolam tidak usah diurus dibiarkan saja ketika ada waktu baru kita kita cek akarnya seperti apa diangkat inilah akarnya teman-teman menggurita akarnya udah udah pada tua ini bonggolnya juga sudah besar seperti ini ini nanti langsung ke media pasir teman-teman seperti ini akarnya dasar banget tukarnya kubur menggunakan air kolam jadi kalau punya kolam bisa dimanfaatkan untuk persemaian kubur menggunakan air kolam ini saya lupa ini nggak dicatat berapa lama tapi akarnya sudah panjang bangun ada tiga bahan yang sudah saya angkat dari kolam ini belum diapakan asli akarnya sudah terlihat panjang banget di kelapanya yang akan saya buatkan rumahnya biar tidak terlihat timpa hujan karena tidak stabil nah Seperti ini hasilnya persemayan di kolam Sama seperti di kampung Kalau kita lihat kelapa ada di kolam susah ngambilnya Dia bisa tumbuh dengan suku Tempat rumahnya terapung dari bekas terapung dari bekas buah buah anggur Terutama dari anggur bisa dimanfaatkan agar bahan buah anggur terapung dengan aman di kolam Kita tinggal memberikan lubang di tempat rumahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh seru banyak-banyak ini Tinggal memasukkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih